Hai halo selamat sore bertemu lagi dengan saya di channel arsya dan rapah Oke kali ini kita akan membahas bagaimana menangani kelinci yang sedang mencret jadi sebelum menonton video ini secara seluruhan jangan lupa subscribe ya teman-teman yang baru berkunjung di channel ini ayo kita dukung channel ini biar jadi berkembang dan bisa memberikan informasi eh seputaran dunia kelinci terus berkebun permainan anak-anak Oke mari kita ikuti Oke guys jadi ini kelinci di NZ New Zealand white nah ini hari hari ini kelinci ini lagi mencret nih gara-gara kemarin dikasih Pak Choi jadi perutnya itu belum buat salahnya saya kasih batang jadi kita tangani ya masalah ini jadi ketika kelinci anda mencret kasilah rumput segar seperti ini biar seratnya tinggi dan ada daun pisang juga di dalam ada daun pisang itu kelihatan dari sini nah itu dia dan pisangnya nah itu daun pisang tuh kita juga kasih daun pisang biar mencretnya hilang ditambah dengan jarang biobik ya ya kita dong Bu yang udah dong pulang Iya ini kelinci abang lagi mencret ini sama kayak abang kemarin yang waktu masuk rumah sakit gara-gara mencret ya saya masuk rumah sakit abang mau bikin video ya iya ini lagi bikin video kelinci mencret nih tuh kelihatan dari ekornya tuh kotor yang satu lagi kayaknya masih aman saat ini nafsu makannya masih bagus kita pantau terus ini ya oke kita lihat perkembangannya ya beberapa hari kemudian setelah dikasih rumput segar dan daun pisang sama jamu semoga sehat seperti sedia kalah kotorannya mengeras lagi mudah-mudahan nafsu makannya tetap ada yang penting nafsu makannya tetap ada itu masih inilah ada harapan lah nggak kenapa-napa oke teman-teman kemarin kelinci ini kan mencret ya salah satunya mencret nah setelah 24 jam dikasih rumput segar sama daun pisang terus minumannya dikasih jamu ya sudah sehat kembali sudah tidak ada mencretnya lagi udah nggak ada kotoran yang lembek ini dan sehat sudah suka makan lagi bisa kasih rumput segar lagi tapi jenis yang berbeda biar nggak bosen jadi seperti itu teman-teman untuk mengatasi kelinci yang mencret jadi jangan panik jangan panik pakai obat ini pakai obat itu cukup rumput segar sama daun pisang dan kasih pelet juga pelet ini kebetulan punya hei daun pepaya nah ini daun pepaya biar nafsu makannya tambah karena daun pepaya itu pahit otomatis kelinci ini jadi eh apa namanya merasa pahit lidahnya merasa pahit lidahnya pasti nafsu makannya nambah oke eh cukup sekian dari saya bagaimana mengatasi kelinci yang mencret eh sebelum mengakhiri video ini jangan lupa like komen dan subscribe ya teman-teman bagi yang belum subscribe eh ini agar di subscribe agar channel ini bisa berkembang siapa tahu eh nanti setelah subscribernya banyak saya bisa bikin peternakan kelinci yang besar dan bisa berbagi informasi terkait kelinci bagaimana melihara kelinci oke sampai ketemu di video berikutnya bye bye terima kasih